Selamat malam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لدراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطمذر بيتي للطائفين شيئا وطمذر بيتي للطائفين والطائمين والرفكع السدود وأذر في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة وفي الأنعام فقلوا منها وأتي عرباء فقلوا منها وأتي عرباء وليوفوا نظورهم وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعزم حرمات الله فهو غير له وعند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأرثال واجتنبوا فاجتنبوا الرجس من الأرثال واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين بك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تكوي به الغير فتخطفه الطير أو تكوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعزم شعائر الله ذلك ومن يعزم شعائر الله فإنها من التقوى القروب فإنها من تقوى القروب لهم فيها منافع إلى أجر مسمى إلى أجر مسمى ثم معلها ثم معلها ثم معلها إلى البيت العذيق صلاة الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته ثم معلها عمات الله وبركاته ما هطلبك بعد ما وبركاته siap pada kita bersama kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu para pengurus BKM Masjid Baitu Selahir kemudian bapak dan ibu khususnya calon jemaah haji untuk tahun 1445 Ejtria dan juga seluruh di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka syukuran dan sekaligus melepas calon jemaah haji yang berasal dari jemaah Masjid Baitu Selahir untuk tahun ini kemudian salawat beri salam mari kita aturkan kepada juhu yang kita berusaha Muhammad s.a.w. Allah masyarakat saya dengan hormat bahwa saya dengan hormat mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada beliau dan juga mengamalkan apa yang sudah diamanahkan kepada kita insyaAllah kita akan mendapat syarfah dari beliau keluarga masyarakat dan bagi Allah s.w.t Bapak ibu hadirin yang berbahagia tentu pada kesempatan ini pertama sekali saya ingin mengcakap terima kasih atas kehadiran kita semua memenuhi undangan yang telah kami sampaikan kepada waktunya lalu sesuai dengan undangan tersebut maka pada malam hari ini kita berkumpul disini untuk melepaskan calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini maka pada kesempatan ini kami dari BKM dan juga mewakili seluruh jamah mengucapkan selamat menuaikan ibadah haji kepada bapak dan ibu yang akan sederhana berangkat tak banyak barangkali yang dapat kami sampaikan hanya doa yang mungkin bisa kami kirimkan padahal bapak ibu semoga bapak ibu semua selama dalam perjalanan berada dalam kondisi sehat telah fiat tanpa kurang suatu apapun begitu juga selama berada di tanah suci untuk melaksanakan berbagai kegiatan ibadah dan juga selamat dalam perjalanan pulang ke Indonesia nantinya dengan membawa haji yang wabur dan hajar yang wabur pada kesempatan ini barangkali tidak banyak yang dapat saya sampaikan mungkin yang lebih penting nanti kita akan benarkan ausian dari Pak Ustadz yang akan disampaikan kepada kita bersama mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan akan dapat kita pahami dan kita resapi bersama untuk kita amalkan pada kehidupan kita masing-masing dan juga mungkin pada kesempatan ini kami dari BKM mohon maaf barangkali apa yang kita laksanakan, kami laksanakan ini masih banyak kekurangan di sana sini begitu juga mungkin pelayanan yang diberikan oleh BKM kepada bapak ibu, para jemaah semua di sana sini masih ada kekurangannya, maka pada kesempatan ini saya sekali lagi mohon dibawahkan saya kira demikian sambutan yang dapat saya berikan pada kesempatan ini kurang lebih saya mohon maaf bila Rikau Bikwati Jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Syukur Alhamdulillah kita penyanyakan karir Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk berkumpul di rumah Allah mengutip BKM ini untuk dalam acara pemberangkatan calon bernah haji dan hajat yang akan berangkat di tahun ini tahun 1449 dunia dan juga selamat beri salam kita hadirkan keharifan kita dan memiliki sahabat Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sahabat diolah kita akan di kemudian hari ini Pertama-tama Kamirohmaqim, Bapak Ustaz Kami yang pada hari ini telah berbuat bersusah payah untuk mengadakan acara pemberangkatan ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Hanya kami berpohon kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin di dalam perkaulan kita sehari-hari menurut ini, betul saya juga bagian dari BKM, mungkin ada kata-kata maupun putur kata-kata yang ada menyinggung perasaan daripada Bapak Ibu sekalian, mohonlah kiranya di maafkan. Karena keberangkatan kami ini sebenarnya keberangkatan jihad, belum tentu kita berangkat sehat, sampai sampai pun sehat, belum tentu. Mungkin keberangkatan ini kita harapkan keadaan sehat. Tapi kalau Allah berkata lain, nah itu dia tadi. Mudah-mudahan kita juga kembali dalam keadaan sehat. Di samping itu kami juga berharap kebetulan saya, berangkat dengan istri saya, dan tiga anak saya. Jadi ada satu anak lagi yang tinggal di rumah, karena pada saat ini sedang melahirkan. Kami berharap kepada bapak-bapak keluarga di BKM ini, seberangkatan kami lagi ke Tanah Suci, kami mohonlah kiranya dilihat-lihatlah keluarga kami yang tinggal, dan mohonlah dindingannya apabila ada yang kurang benar. Di samping itu juga kami memohonkan doa dari bapak-bapak Ibu sekalian, agar kiranya keberangkatan kami ini dengan dia di kelas untuk menunaikan rumput Islam yang kelima. Dan ini merupakan kewajiban bagi kami dan bagi kita semua untuk menjalankannya. Semoga ibadah yang kami lakukan benar-benar terus dan ibadah itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti kami, insya Allah, pulang dari Tanah Suci berkelar hadiat mabur. Karena mabur, hadiat mabur itu tidak lain hanya surgalah yang menjadi tujuan kita sekalian. Oleh sebab itu, kami mewakili dari calon haji dan haja di sini. Sekali lagi kami, mohon ikhlasan daripada bapak sekalian untuk mendaftarkan kami. Saya rasa demikian yang kami dapat sampaikan. Dan kebetulan Pak Oli tadi mewakili kepada saya, kalau misalnya ada tambahan bisa ditambahkan. Tapi saya rasa cukup, cukup. Demikian. Mohonlah atas kesilapan. Wabilai topi wedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan, segenap pengurus BKM Masjid Baitul Salihin, Bapak Ibu, para hadirin, jamaah pelepasan, dan tentunya yang teristimewa. Saudara-saudara kita, bagian dari keluarga besar, jamaah Masjid Baitul Salihin, yang pada tahun ini diundang Allah untuk menjadi tetamu-tetamunya. Syukurlah Alhamdulillah. Marilah kita tak hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Atas limpahan nikmat dan karunia, dan tentunya salah satu nikmat yang patut kita syukuri, ada tujuh orang dari jamaah Masjid kita, yang tahun ini akan berangkat haji. Tentunya kesempatan untuk dapat diundang Allah ke Tanah Suci ini, nikmat yang luar biasa. Berapa banyak, mungkin orang kalau dilihat dari sisi hartanya, dari sisi fisiknya, mampu. Tapi belum tentu semua yang mampu, mau. Berapa banyak orang yang mau, tapi ketika dilihat dari sisi kemampuan dan peluang untuk berangkat, maupun kalau belum mampu, belum bisa berangkat juga. Maka tentunya bapak ibu jamaah rahimahkumullah yang pada tahun ini berangkat, ini merupakan bagian dari hadiah yang Allah berikan kepada bapak ibu sekalian, kesempatan emas yang Allah berikan kepada bapak ibu sekalian, setidaknya terhimpun tiga modal penting. Bapak ibu bisa diundang untuk sampai ke Tanah Suci. Pertama apa? Allah berikan nikmat keteguhan hati dan keinginan serta keazaman yang kuat untuk bisa sampai ke Tanah Suci. Ini nikmat. Karena semua perbuatan harus diawali dari niat. Dan tentunya panggilan pada tahun ini sudah dimulai dari niat yang dieksekusi dengan membuka tabungan haji dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini tentunya bagian siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah gerakkan hatinya untuk terus memperdalam ilmu agama. Jadi kalau selama ini ngaji di masjid, begitu dapat kesempatan berangkat haji, ini ngaji praktek langsung saja. Sampai ke Tanah Suci. Yang kedua, apa modal bapak ibu bisa berangkat? Ini perlu juga dilenungkan. Nikmat kesehatan jasmani. Belum lagi kita lupakan bagaimana pandemi Covid beberapa tahun lalu, membuat bahkan pemerintah Arab Saudi menutup untuk kasih pisah. Sempat berlalu beberapa tahun, berapa banyak muslim di dunia merindukan untuk sampai ke sana. Uang ada, cuma kesempatan tak ada. Nah, bahkan tahun lalu ketika sudah dibuka kembali kesempatan berhaji, masih juga ada tantangan. Sempat keluar peraturan. Usia di atas 60 tak dikeluarkan lagi pisah. Harap-harap cemas semuanya ini. Tapi, begitulah. Kesehatan yang Allah berikan sehingga bapak ibu lolos tahapan demi tahapan seleksi hingga dinyatakan layak untuk berangkat. Nah, ini juga nikmat lain yang perlu untuk banyak-banyak kita syukuri. Dan tentunya, modal ketiga ini juga tak kalah penting. Nikmat Allah juga. Apa itu? Nikmat harta. Nikmat maalu salih lil rajulis salih. Sebaik-baiknya harta itu siapa? Harta yang Allah titip di tangan orang soleh. Coba bayangkan kalau uang yang sama di tangan orang yang salah. Kepikirnya apa? Mau jalan-jalan dululah ke New York mungkin. Mau jalan-jalan dululah ke tempat pelesiran. Tapi bagi orang yang Allah berikan kesalahan, Allah amanahkan juga harta benda yang terpikir sama dia apa? Begitu ada uang, aku mau sempurnakan rukun Islamku. Nah, tentunya wajarlah ketika Allah katakan Walillahi alannasihijul bayit manistata'a ilaihisabila. Allah wajibkan bagi hamba-hambanya melaksanakan haji. Berkunjung ke Tanah Suci. Bagi siapa? Manistata'a ilaihisabila. Orang-orang yang mampu. Mampu secara finansial, mampu secara fisik, dan aman pula jalan. Sehingga memungkinkan Bapak Ibu untuk berangkat. Salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dialah tokoh yang mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara menyempurnakan haji. Kalau tak ada Rasulullah pengen haji pun kita tak bisa. Ke mana haji itu ya? Karena detail haji tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran. Quran cerita ayat demi ayat yang umum-umum. Tapi Nabi lah yang mengatakan Khudu'anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara bagaimana kalian menyempurnakan haji. Maka tentunya dengan Bapak Ibu sebelum berangkat, berkali-kali ikut manasik, ikut bimbingan di KBIH masing-masing. Ini cara untuk menenamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Bapak Ibu tentunya walaupun sudah haji. Kalau sudah sampai ke Hijaz, Mekah dan Madinah tak sempurna. Kalau tidak berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW dan melakukan perjalanan. nampak tilas bagaimana Nabi Muhammad SAW dari tempat kelahirannya, perjuangannya hingga ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, Jamaah Rahimahkubullah. Dalam Islam, ada begitu banyak ibadah. Dan ibadah dalam Islam itu bukan sekedar ritual tanpa makna dan tujuan. Semua ibadah ada target, sasaran. Ketika Allah suruh kita solat, bukan sekedar solat gerakan dari takbiratul ikhram sampai salam. Apakah solat kita sukses atau tidak? Dilihat. Apakah pesan Allah di balik solat terwujud tidak dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita puasa, bukan sekedar tak makan, tak minum saja. Tapi tujuan akhir dari puasa, La'allakum tatakun. Bagaimana kita selama sebulan penuh berpuasa, sukses atau tidaknya puasa, ini juga diukur bagaimana kita semua menggapai ketakwaan di akhir Ramadan. Begitu juga tentunya Bapak Ibu Rahimahkumullah bercerita tentang ibadah haji. Ibadah haji ini ibadah paling komplek dan ibadah yang simbol-simbol serta tujuan-tujuan yang ingin Allah kita semua memahami dan bisa mewujudkan tujuan haji itu begitu banyak sekali. Maka dari itu tentunya semua yang berhadir di malam hari berbahagia ini, saya yakin ini kita berhadir karena masalah hati. Masalah hati di mana kita semua ingin saling mengikhlaskan. Karena tiap tentunya momen seorang akan berangkat haji. Walaupun zaman sekarang begitu banyak kemudahan yang sudah Allah berikan, bandingkan dengan zaman dulu. Belum lagi musim haji, 6 bulan sebelumnya sudah berangkat naik kapal. Kemudian kadang-kadang di sana sampai setahun lagi dia. Belum pulang. Bahkan dengan berbagai risiko dan bahaya di perjalanan. Maka dianggaplah momen pelepasan itu momen seorang saling memaafkan satu dengan yang lain. Nah tentunya momen seperti ini, makna dan pesan dibalik acara pelepasan ini juga tak bisa kita abaikan. Sempurna atau tidaknya, ringan atau tidaknya, lancar atau tidaknya, Amal-amal mana si haji yang bapak ibu akan laksanakan di tanda haram nantinya. Itu sangat bergantung juga sejauh mana kebersihan hati bapak ibu dalam melaksanakan ibadah ini. Jamal rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ibadah haji. Saya selalu katakan ibadah haji ini ibadah di mana kita dituntut untuk paling menjaga niat. Kenapa saya katakan ibadah haji ini kita perlu sekali menjaga niat. Dibanding semua ibadah yang ada, ibadah haji ini ibadah yang potensi melenceng niat paling besar. Ini ada orang mau berangkat haji. Kenapa? Oh, karena nanti ada pemilihan kepala daerah bulan November. Ada orang kaitkan dengan, oh biar nanti di kertas suara udah tambah haji atau haja. Ada orang melaksanakan ibadah haji untuk tujuan-tujuan yang kadang-kadang tak lepas dari kepentingan dunia. Bahkan kalau mau jujur Bapak Ibu, mana ibadah yang paling sering dipublikasikan. Maka ibadah itu pastinya adalah ibadah haji. Maka kalau kita mau jujur, tadi Qari kita Al-Ustaz sudah membacakan ayat tentang haji. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala selalu dibanyak ayat ketika bercerita tentang haji, selalu menyebut kata lillah. Lillah artinya apa? Kau kerjakan itu hanya karena Allah. Di surah Al-Baqarah, apa kata Allah? Wa atimmul haja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Bukan karena yang lain. Dalam surah Ali Imran, ketika Allah cerita tentang bagaimana sejarah Mekah, sejarah Masjid Al-Haram, sejarah Kaabah. Allah pun berkata, Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada manusia melaksanakan haji hanya untuk Allah. Bagi orang-orang yang mampu mengerjakan. Maka ini saya kira pesan paling utama, paling penting. Tadkala, semua jamaah Masjid Baitul Solihin akan melepas saudara-saudara yang insyaAllah menjadi duyufur Rahman. Tentunya bagaimana kita tata niat kita. Niat sebelum berangkat, karena niat haji ini dua macam. Ada niat, mau kita pakai pakain ihram. Itu yang dikatakan niat sebelum hajinya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, dari mulai Bapak Ibu buka tabungan haji, itu pun dah niat haji juga. Udah mempersiapkan segala kebutuhan, apa yang dibutuhkan, sampai keluar nomor porsinya untuk berangkat. Nah, jadi niat ini yang perlu dijaga betul. Untuk apa? Karena ketika Bapak Ibu sampai ke Tanah Suci, itulah tempat paling aman di muka bumi. Itulah tempat paling aman. Bagi siapa? Bagi orang yang hatinya bersih. Siapa yang masuk ke Masjid Al-Haram, dia aman. Yang dijaga siapa? Langsung Allah. Tapi ada ayat lain, Allah mengatakan, wama yurid fihi bi'il hadin bi'zulmin, nuziqhu min aza bin alim. Siapa yang masuk ke Masjid Al-Haram, membawa niat dan keinginan, berbuat aniaya dan zalim. Allah katakan, kami akan timpakan kepadanya dengan hukuman yang berat. Jadi salah niat aja sikit, langsung ditegur Allah. Ini sesuatu yang siapapun berangkat dan pulang, pastinya pernah memiliki pengalaman pribadi masing-masing. Betapa dalam ibadah haji ini penting sekali kita jaga niat kita. Jamaah rahimahkumullah. Tentunya harapan kami, Bapak Ibu semua, menjadi haji yang mabrur. Apa itu haji yang mabrur? Dalam bahasa Arab, kata mabrur diambil dari akar kata bir. Bir bukan artinya minuman untuk mabuk. Bir artinya kebaikan. Lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mendapatkan kebaikan yang paripurna, sampai kau berikan apa yang paling kau cintai. Haji yang mabrur, haji yang mampu memberikan pengalaman kepada Bapak Ibu sekalian pulang, berubah menjadi manusia yang membawa kebaikan paripurna. Makanya, kalau kita mau nilai orang hajinya mabrur atau tidak, mudah aja. Coba bandingkan bagaimana seorang, sebelum dia berangkat, dengan bagaimana kondisinya setelah pulang. Kalau berangkat ke sana, justru membawa nilai-nilai positif. Dari yang jarang ke masjid, jadi rajin ke masjid. Jadi yang jarang sedekah, jadi dermawan. Dari yang pelit, menjadi orang yang mulia. Dari yang malas baca Quran, jadi rutin baca Quran. Ini semua indikator praktis. Kita bisa menilai diri kita, haji kita ini sudah betul atau tidak. Sebelum orang lain bisa menilai kita semua. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tentunya haji yang insyaAllah Bapak Ibu akan laksanakan, setidaknya Bapak Ibu perlu renungkan, ada tujuan haji, yang perlu Bapak Ibu wujudkan, sebagai oleh-oleh penting, yang bisa membawa banyak kebaikan bagi masjid, yaitu soli. Di mana, ada masyarakat, lingkungan, masjid, tempat kerja, organisasi, terus bertambah. Orang-orang yang betul-betul dapat haji mabrur, pasti kepulangan Bapak Ibu nantinya juga akan membawa nilai-nilai kebaikan untuk lingkungan kita semua. Nah, apa tujuan haji? Saya coba ulas sedikit pada malam hari ini, ada tiga tujuan haji. Setidaknya. Pertama, tujuan pendidikan dari haji. Bapak Ibu, ketika berangkat haji, perjalanan dari mulai berangkat sampai pulang, itu akan menanamkan nilai-nilai pendidikan luar biasa pada Bapak Ibu. Pertama, apa nilai pendidikannya? Haji mengajarkan pada kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Itu yang paling penting. Serahkan urusan semuanya sama Allah. Kadang-kadang kita merasa, aku ini kan punya kuasa, aku ini kan punya pengaruh, aku ini kan punya ling. Ya. Tapi, begitu kita keluar, dari lingkungan di mana kita berasa, berada, ini bertambah rasa, ketawakal kita sama Allah. Siapalah yang ku kenal di Arab Saudi nanti. Semakin kita, mengurangi ketergantungan kepada manusia, semakin besar nilai tawakal kita kepada Allah. Tentunya tadi, salah seorang jemaah bercerita, ada keluarga tinggalkan. dalam kondisi baru selesai, melahirkan. Nah, tentunya ini. Siapa orang tua, yang gak berat meninggalkan? Anak. Siapa orang tua, yang gak berat meninggalkan? Pamili. Tapi disinilah momen, Allah justru latih nilai ketawakalan kita. Coba bayangkan, yang kita tinggalkan, bukan sanak pamilih saja. Kita tinggalkan kerja, kita tinggalkan aset dan harta, kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan mobil. Namun, Bapak Ibu, semakin besar nilai ketawakalan dan kesiapan kita, untuk berkorban di jalan Allah, itu juga lah yang Allah gantikan dengan ketenangan. Makanya, apa yang kita baca ketika musafir, doa musafir itu salah satu, bacaannya apa? Allahumma antas sahibu fis safar, wal khalifatu fil ahal. Ya Allah, kaulah yang menemaniku saat aku berpergian, kaulah yang menggantikan posisiku. Menjaga keluargaku yang ku tinggal di rumah, saat aku tidak ada di sana. Nilai tawakal ini perlu sekali kita jaga. Nah, jadi, ringan langkah, kalau kita punya nilai tawakal. Bagaimana, Rasulullah mengatakan, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah, seperti tawakalnya burung, maka kalian akan dapat rezeki, seperti dapatnya burung rezeki. Pagi hari dia keluar tinggalkan, sakarnya, perutnya masih kosong. Tapi di sore hari dia pulang, sudah kenyang, bahkan dibawanya makanan untuk anak-anaknya. Begitulah. Gak mungkin Bapak Ibu tinggalkan semua zona nyaman. Bapak Ibu senang. Bapak Ibu berkorban, bertawakal, kecuali Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Haji ini punya nilai pendidikan apa Bapak Ibu? Haji mengajarkan pada kita, pentingnya berserah diri dan tunduk pada Allah. Dari semua ibadah, paling banyak ibadah, yang apa kita kerjakan itu, tak mampu dicerna maksudnya oleh akal, ya dihaji. Kenapalah harus buka baju, ganti tak berjahit? Kenapalah harus mengelilingi ka'bah, sampai tujuh kali putaran? Kenapalah harus cium hajar aswat? Kenapalah harus jalan-jalan kecil? Kenapalah harus lempar batu ke arah jamara? Jangankan kita Bapak Ibu, yang kadang-kadang sulit untuk memahami apa maksud dan tujuan. Umar bin Khattab. Siapa Umar? Ini diantara sahabat yang paling cerdas. Umar ketika tawab, diciumnya hajar aswat. Habis itu apa kata Umar? Kutau kau cuma batu. Sekiranya aku tak lihat Rasulullah menciummu, takkan kucium. Artinya apa? Ya memang ketika kita beragama, inti sari beragama adalah ngikut. Walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti apa maksudnya. Makanya kita selalu baca dalam doa iftitah kita apa? Wabidhalika umirtu wa'ana minal muslimi. Demikianlah aku diperintahkan. Dan aku kerjakan saja. Kenapa? Aku masuk dalam kelompok orang yang berserah diri. Kenapa harus pasang niat di mikot? Tempatnya kok di sini bukan tempat lain. Itu semua tak terjawab oleh akal. Kenapa? Karena inti sari pendidikan yang ingin diajarkan kepada kita. Kau harus sadar akalmu ini terbatas. Nggak semua mampu dijangka oleh akal. Kalau mau agama baik ikut saja. Jamar Rahimahullah. Termasuk apa tujuan penting haji dari aspek pendidikan. Haji melatih kita sabar. Nggak ada ibadah melatih kesabaran lebih dari haji. Coba bayangkan kumpul jutaan orang. Biasanya kita makan kapan mau. Biasanya ibu-ibu dapur itu jadi ratu di dapurnya masing-masing. Apapun dimasak bisa. Biasanya kita di rumah. Kita punya kamar mandi masing-masing. Bayangkan kita tinggalkan zona nyaman itu. Mau buang air pun ngantri. Mau mandi pun ngantri. Tempat tidur pun sering. Nah ini sabar semua. Tapi di tengah ujian itu apa kata Allah? Siapa yang melaksanakan fardu haji. Jangan dia cakap kotor. Jangan dia berbuat maksiat. Jangan dia berbantah-bantah. Wah. Inilah latihan kesabaran yang luar biasa. Maka dari itu sukses atau tidak haji. Apakah lewat 42 hingga 45 hari di tanah suci. Di Arab Saudi sana hingga dengan kembali ke tanah air. Ini bisa gak kita belajar kesabaran. Lewat serangkaian manasik-manasik yang kita kerjakan. Ini baru cerita tujuan haji dari aspek apa? Dari aspek pendidikan. Makanya Bapak Ibu. Betapa besar tanggung jawab. Seorang yang berkesempatan berangkat haji. Pulang. Tapi kemudian akhlak dan perilakunya tak mencerminkan nilai hak haji. Kenapa? Jangan-jangan perbuatan yang kita buat tadi. Menjadi fitnah bagi yang belum haji. Nanti orang ngomong. Ngapain haji si pulang dah haji kayak gitu juganya dia. Maka dari itu ini ada tanggung jawab moral. Memang berat haji itu. Perlu fisik, perlu biaya. Tapi lebih berat lagi mempertahankan nilai-nilai pendidikan yang kita dapat di masa haji. Makanya ada istilah haji tahun tinggi, haji tahun rendah. Ada haji tahun tinggi nih katanya. Masih baru pulang. Artinya apa? Nilai-nilai itu masih melekat. Tapi kalau sudah haji tahun rendah katanya. Udah wajar lah sih kita gak gitu dia katanya. Udah lama pingginya katanya. Jadi sebenarnya karena haji itu sekali seumur hidup. Bagaimana berangkat haji menjadi titik turning point. Titik perubahan dalam kehidupan kita. Betul-betul kita jadi manusia yang lebih baik. Yang kedua Bapak Ibu. Ada tujuan haji secara sosial. Apa tujuan haji secara sosial? Haji ini tempat kita merasakan persaudaraan Islam yang paling indah. dibanding tempat manapun. Kita aja masuk masjid merasa bersaudara Islam yang enak kali. Tapi sampai ke sana lebih besar lagi. Kenapa? Mau warna kulit kuning, putih, sawah matang, hitam pekat. Semuanya ada. Dan semuanya walaupun memiliki bahasa negara masing-masing. Ketika sudah mulai berikhram. Semuanya disatukan dengan satu slogan. Aku datang memenuhi panggilanmu Ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu Ya Allah. Tak ada sekutu bagimu Ya Allah. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekayaan milikmu Ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu Ya Allah. Ini menggambarkan bagaimana kita ketika berangkat haji sadar kita. Islam ini lebih luas dan besar dibanding yang kita bayangkan selama ini. Kadang-kadang orang yang hanya mungkin beragama dipikirnya Islam itu cuma NU sama Muhammadiyah saja. Ternyata di sana beragam mazhab kita jumpa. Beragam warna kulit. Beragam tata cara. Walaupun berbeda. Ada yang kunut, ada yang tak kunut. Ada yang bersedekap begini, ada yang begini. Tapi ternyata para hadirin perbedaan itu hanya 15% dari ajaran Islam. Persamaannya berapa? 85%. Masa kita berkelahi gara-gara beda 15%. Padahal ada 85% yang menyatukan kita. Maka yang paling penting apa? Berangkat haji secara sosial. Kita ini akan mampu untuk menghargai perbedaan. Tahu kita luar biasa Islamnya. Sekarang penduduk Muslim di muka bumi berapa? Kurang lebih 2 miliar. Yang berangkat haji jutaan. Nengok gurunya beda-beda. Tapi walaupun demikian. Tema disatukan dengan kitab suci yang sama. Qiblat yang sama. Rasul yang sama. Tuhan yang sama. Maka ini akan melahirkan semangat solidaritas diantara sama umat Islam. Makanya selalu dikatakan haji itu apa? Momen kita semua menghadiri konferensi terbesar umat Islam di dunia. Cuma kadang-kadang yang disayangkan apa? Waktu khutbah Arafah kita dengar pun kita tak ngerti-artinya. Ada pun yang membaca terjemahnya kita pun tidak mengikutinya. Padahal apa? Khutbah Arafah sebagaimana yang dulu dicontohkan Nabi. Harus jadi momentum. Mana isu-isu penting yang menyangkut hajat hidup orang Islam. Itu dibahas. Apa permasalahan umat Islam? Dibahas di sana. Sehingga kita juga punya semangat solidaritas. Bayangkan jangan sampai berlalu musim haji. Gak ada disinggung konflik di Palestina. Lebih dari 7 bulan orang sudah berperang di sana. Di saat banyak pemimpin politik diam saja nonton. Nah tentunya umat Islam apa yang bisa? Kalau zaman dulu paling takut Belanda sama siapa? Anak-anak muda yang berangkat haji. Karena begitu pulang selalu membawa pemikiran pembaharuan. Semuanya yang berada di Timur Tengah. Semuanya yang berangkat haji usia muda. K. Haji Hasim Ash'ari. K. Haji Ahmad Dahlan. Semua tokoh-tokoh yang ada di tanah air kita. Semuanya berangkat ke sana apa? Tujuan haji. Tapi belajar. Jumpa dengan orang-orang hebat. Pulang bawa semangat perlawanan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Tujuan haji pun ada aspek yang ketiga. Ada tujuan ekonomis haji. Ini menunjukkan sama kita. Gak salah kalau kita beragama, beribadah. Juga memperhatikan aspek ekonomi. Makanya tadi dibacakan oleh al-Ustadz yang membacakan Quran. Liyashhadu mana fi'alahum. Ketika Bapak Ibu berangkat. Bapak Ibu. Allah pertontonkan. Kemanfaatan-kemanfaatan. Yang ada. Baik kaitan dengan dunia. Dengan akhirat. Jadi. Kalau orang mau berangkat haji. Sambil. Jualan cerit kuning. Tak salah juga sebenarnya. Cuma jangan pula. Itu jadi tujuan utama. Kan. Jangan pula. Ini berapa yang untung cerit kuning. Sambilan gak masalah. Karena Allah pun katakan. Walajunaha alaikum. Antabtahu fadlam mirabbikum. Tidak ada dosa bagimu. Kau berhaji sambil jual. Jualan. Tapi jangan sampai jualannya lebih penting dari hajinya. Bahkan. Kalau mau jujur. Sekiranya umat Islam. Betul-betul. Memanfaatkan momentum haji. Tak ada produk umat Islam. Yang tak laku jual. Sekarang yang paling memanfaatkan. Cina ini. Semua dibeli made in Cina. Bisa dia tiru kaligrafi. Bisa dia tiru tasbih. Elektronik. Semuanya. Inilah. Sebenarnya. Umat Islam. Berapa banyak. Semua yang berangkat haji. Harus punya semangat. Memperbaiki dan memberdayakan ekonomi umat. Karena. Bapak ibu. Yang diundang Allah sebagai tetamunya. Ini tanda bapak ibu. Sudah masuk kelompok khusus. Manistata'a ilaihi. Sabi. Berarti Allah sudah kasih lebih. Kasih lebih. Nah. Untuk itu. Di kesempatan. Malam hari ini. Tidak ada yang lebih utama. Selain. Ya. Kami. Ini. Melepas bapak ibu semua dengan doa-doa terbaik. Ya. Semoga Allah. Mudahkan. Segala urusan bapak ibu. Sehingga. Ya. Haji yang bapak ibu laksanakan. Menjadi haji yang mabrut. Sainya juga. Penuh dengan kesyukuran. Dan betul-betul. Perjalanan ini adalah perjalanan. Bapak ibu. Berniaga. Kepada Allah. Nah. Karena ketika kita. Membelanjakan harta. Semata-mata. Demi keimanan dan ketakuan. Itu pun dihitung bisnis sama Allah. Hal adullukum ala tijarah. Tunjikum min aza bin alib. Maukah kalian kutunjukkan. Satu model bisnis. Yang bisa menyelamatkan kalian dunia akhirat. Ini semua. Adalah bagian dari. Berniaga. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu. Jamah rahimahkumullah. Tadi sudah ada. Disampaikan amanah. Bagaimana. Saudara kita yang berangkat ini. Mereka adalah orang-orang yang akan berjihad. Di jihad Allah. Kita yang belum berangkat. Atau tak berangkat tahun ini. Bukan berarti. Tertutup bagi kita. Pahala. Keutamaan jihad. Salah satu. Pahala keutamaan jihad. Adalah. Meng-support orang yang berjihad. Dulu di zaman nabi. Orang mau berjihad. Tak punya kuda. Yang ngasih kuda. Untuk orang mau berjihad. Dapat pahala jihad. Nah. Ini saudara kita. Akan berangkat haji. Yang. Ya. Tadi. Pesan untuk dilihat-lihat. Keluarga yang ditinggal. Diperhatikan. Segala bantuan kita. Untuk keluarga yang ditinggalkan. Para mujahid ini. Ini juga. Akan berpahala. Nilai jihad. Dan tentunya. Ini satu hal yang. Sangat penting sekali. Kita pun dapat nilai jihad. Ketika kita. Tetap tegakkan syiar agama. Di lingkungan kita. Sembilan. Zulhijjah nanti. Kita puasa arafah. Sepuluh Zulhijjah. Sampai hari ketiga tashrik. Tetap kita. Menyembelih kurban. Ini juga bagian. Dari bagaimana kita mensyarkan. Nilai-nilai haji ini. Di tengah masyarakat kita. Pada akhirnya. Mari sama-sama. Kita. Melepas. Sustra kita. Dengan. Memanjatkan doa-doa terbaik kita. Saya akan. Bacakan doa. Dan bapak ibu. Mengaminkan. Apa yang. Diucapkan nantinya. Alhamdulillahi rabbil alami. Hamdaywa fi ni'amah. Wayuka fi umazidah. Ya rabbana lakal hamdu. Kama yambaghi. Lijalali wajhikal kirim. Wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Wa ashgili alzalimin bilzalimin. Wa akhrijina min baynihim salimin. Allahumma inna ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Allahumma awzikna an nashkura ni'mataka allati an amta alayna. Wa ala walidayna wa an na'mala salihan tarda. Wa khususan li ikhwanina sab'ah. Al-musafirin lilhajj bi rahmatika ya rahman rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alu sa'aba ida si'ta sahla. Fasahhil jamia umurina. Wa amra safar ikhwanina alhajin walhajjad. Ila baytikal ati ya arhaman rahimin. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura. Wa sa'ayahum sa'ayam mashkura. Wa zunubahum zunuban maghfura. Wa tijara tan lantabur. Ya aziz, ya ghaffar, ya arhaman rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina. Wa afiyatan fi jasadina. Wa ziyadatan fi ilmina. Wabarakatan fi rizqina. Watawbatan qabla almaut. Warahmatan inda almaut. Wa maqfiraan ba'da almaut. Allahumma hawin alayna ya Allah. Fi sakaratil mawt. Wa annajata minal nari walafwa. Inda alhisab. Allahumma yaa mukallib alqulub. Thabbit qulubana ala dinik. Wa ala taatik. Wa yaa muallif alqulub. Allif bayna qulubina. Wa aslih zata baynina. Allahumma habib ilayna ala iman. Wa zayyin hu fi qulubina. Wa karri ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan. Wa ja'alna minal rasyidin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Wa la takhtim alayna illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadana Allah wa iyaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.